Intro Baik kita ke informasi selebriti pemirsa biduan Lesti Kejora terbilang berani melaporkan suaminya sendiri ke kantor polisi. Nah bila dilaporkan Lesti atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Pedangdut senior Denada mendukung penuh langkah yang ditempuh Lesti Kejora. Ini disampaikan Denada saat mengisi acara koplo Supersaraan TV. Lantas apa saran Denada kepada Lesti untuk mengatasi masalahnya? Ini dia. Akhir September 2022, publik dikejutkan dengan berita pedangdut tenar tanah air Lesti Kejora. Sang biduan asal Cianjur Jawa Barat berusia 23 tahun ini melaporkan suaminya sendiri aktor Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Bilar dilaporkan Lesti atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Jelas saja ini menghebohkan publik. Biasanya publik disuguhkan dengan kemesraan Lesti Bilar. Kini Leslar, biasa Lesti Bilar Risapa, dihadapkan dengan jerat hukum. Aksi Lesti melaporkan Bilar ke kantor polisi terbilang berani. Tanpa curhat di media sosial dan gembar-gembor, Lesti mengambil langkah tegas ke kantor polisi disertai bukti visum dan sejumlah saksi pendukung. Pedangdut senior tanah air yang kini dipercaya menjadi juri ajang pencarian bakat acara Koplo Superstar Anteve, Denada, mendukung langkah yang diambil Lesti Kejora. Ini disampaikan Denada saat mengisi acara Koplo Superstar Anteve minggu malam. Di mana dia merasa dia tersakiti, apalagi sampai secara fisik, apalagi sampai merasa terancam, apalagi sampai melukai. Itu sudah seharusnya lah ya, udah bukan se-yokianya lagi, tapi menurut aku udah wajib dan harus untuk bisa jangan di-keep sendiri. Menurut Denada, biasanya perempuan korban KDRT malu mengungkapkan persoalannya kepada keluarga atau orang terdekat. Karenanya, Ibu Satu Putri ini menyarankan korban KDRT berani bersikap tegas meski harus berhadapan dengan suaminya sendiri. Membuat semakin banyak perempuan-perempuan Indonesia yang bisa mengerti bahwa mereka itu dilindungi secara hukum untuk hal-hal seperti ini. Walaupun itu yang melakukan adalah suaminya sendiri, di rumah sendiri, tapi kalau sudah namanya kekerasan, melukai, mengancam, apalagi sampai mengancam, mengancam itu ya, hidup gitu ya. Jangan diam. Diharapkan langkah yang diambil Lesti Kejora yang merasa menjadi korban KDRT langsung melapor ke polisi membuat orang-orang yang menjadi korban KDRT lainnya berani bersuara. Demikian laporan MGR Di Winata dan Wisnu Hutomo dari Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!